Oleh karenanya, telah cukup alasan bagi yang mulia Majlis Hakim Konstitusi untuk menyatakan permohonan yang adjukan oleh pemohon merupakan permohonan yang tidak jelas, obscurly bell, sehingga... Mohon izin yang mulia, mohon klarifikasi selanjutnya dilanjutkan oleh saya, Yurie Kemal Fadullah. Permohonan kabur, alaman 31. Permohonan tidak jelas, obscurly bell, karena terdapat perbedaan yang sangat esensial dan inkonsisten dalam konstruksi posita dan petitum permohonannya. Sebagaimana telah panjang lebar kami uraikan di atas bahwa pada dasarnya Undang-Undang 45 telah secara tegas memberikan kewenangan kepada MK untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilu. Selain daripada itu, merujuk kepada Norma Pasal 22E Ayat 6 Undang 45 menyebutkan bahawasanya, ketentuan lebih lanjut tentang pemilu diatur dengan Undang-Undang. Adapun Undang-Undang yang dimaksud adalah Undang-Undang Pemilu. Kedatiri mekian, perlu diharusnya digarisbawahi bahwa keberatan sebagaimana Pasal 475 Ayat 1 Undang-Undang Pemilu ada terdapat frasa hanya, yakni hanya terbatas pada hasil penghitungan suara yang memengaruhi penentuan terpilihnya pasron, atau penentuan untuk dipilih kembali pada pemilu presiden dan wakil presiden. Bahwa sejalan dan senantiasa berpedoman kepada norma-norma yang berkenaan dengan kewenangan MK sebagaimana disebutkan di atas, kemudian melalui PMK No. 4 Tahun 2023, MK telah memberikan pedoman bagi tiap-tiap pasangan calon presiden dan wakil presiden yang merasa berkeberatan dengan jumlah hasil suara sah yang ditetapkan oleh KPURI untuk dapat mengajukan suatu permohonan pembatalan atas perutapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPURI dengan menggunakan formalitas dan sistematikanya yang ditetapkan secara spesifik. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!